Halo guys dan selamat datang di episode nomor 40 dari series No Money Spend dimana gue bakal bermain food tanpa harus beli coin ataupun beli Viva Point jadi sekarang gue sudah nge-upgrade tim yang sekarang gue gunakan di tim food gue jadi gue itu baru aja ngerjain beberapa player SBC ketika foodmas terus gue juga baru aja ngebel satu orang main yang menurut gue salah satu pemain yang paling bagus yang ada di Viva 20 jadi sekarang kita bakal langsung aja lihat tim yang bakal gue gunakan untuk pertandingan di video kali jadi ini adalah tim yang sudah gue susun dan kalian bisa lihat sendiri kalau ada beberapa improvement terutama di sektor pertahanan karena kalau buat sektor offensive masih sama masih ada Hurricane, masih ada Rashford, masih ada Sterling yang kalian lihat di video kemarin cuma untuk pemain bertahan atau sektor defensif ada 3 orang pemain baru yang baru aja bergabung sama tim kita yang pertama pertama adalah kartunya foodmas DVD yang gue unlock dari SBC ketika foodmas dia punya overall 90 dan menurut gue dia adalah satu keeper dengan stats yang paling bagus dia punya 99 diving, 96 handling, 82 kicking, 99 reflex dan juga 97 positioning terus buat main kedua adalah back to tenang hotspurs salah Columbia yaitu Sanchez jadi gue baru aja nge-unlock Sanchez sekitar beberapa hari yang lalu dan gue belum pernah main pake dia di online jadi kita bakal cuma untuk main pake dia di Division Rivals di video kali lalu jadi dia punya tinggi badan yang ideal yaitu 6 foot untuk ukuran back itu udah cukup tinggi work rate bagus banget, medium attacking work rate juga high defensive work rate untuk weak foot 3 menurut gue standar jadi kayak not bad tapi not good juga terus buat pace dia kenceng banget walaupun dia sebenernya punya 76 pace tapi dia itu rendah banget di sektor acceleration jadi menurut gue kita bener-bener harus ngandelin speed dia untuk untuk lari untuk passing standar banget 78 short pass dengan 50 vision menurut gue bahkan jelek sih kalau menurut gue untuk ukuran passing seorang back beda sama si PK yang punya 74 vision sama 85 short pass yang menurut gue pasti bakal jauh lebih enak untuk ngopar pake PK ketimbang sih Sanchez terus buat defense juga bagus banget menurut gue 85 defense dan juga 86 physical cuma gue masih bingung nih gue mau ngasih camp style apa ke Sanchez jadi kalau mungkin kalau lo punya masukan bisa komen di bawah tapi buat video kali ini gue bakal stick to basic dulu karena gue mau lihat komentar kalian soal camp style yang pas untuk Sanchez dan terakhir main yang akan gue datangkan adalah salah satu CDM yang paling bagus men yang ada di Viva yaitu Enggolokonte jadi kante itu baru gue beli ngegantiin tempatnya si dari Franky deyong yang sebelumnya yang sebelumnya bermain CDM dan kalau lu bandingin sama deyong itu bener-bener improvement yang besar banget sih dia punya pace yang ngenceng banget 78 pace dribble lumayan oke 81 passing juga lumayan 86 short pass dan juga 81 long pass dengan 79 vision kemudian defensive eh defending bagus banget 87 dengan 92 intercept eh sorry 99 intercept 99 sama 96 Stentacle karena gue nambahin karena gue kasih dia chemistry style apa namanya tuh shadow face juga bagus dia punya 94 pace dayo 94 eh sorry iya bener 94 pace dan juga 9s 87 spd menungkuk bakal kenceng banget lari ya sih Enggolokonte ini physical lumayan 97 stamina yang artinya ada kemungkinan besar kante nggak bakal abis karena dia punya stamina yang besar banget dan ya dia juga punya 90 agresen jadi sekarang kita bakal main menggunakan tim ini yang udah yang udah gua susun dan di bench ada Gerard Bale terus gue juga ngerjain SPC nya si Gonzalo Guedes yang kalau nggak salah bisa kalian unlock ketika footmas dia juga menungkuk salah satu kartu yang bagus tapi gue nggak ngerjain Ryan Kent gue nggak ngerjain bolasi karena buat apa gue punya gue udah punya sub-sub yang bagus dan juga gue pemain gue abis ketika kemarin jadi gue nggak ngerjain SBC dua orang tersebut karena ya udahlah anggap aja itu apa-apa ya hal yang terlewat karena gua pertama gue lupa ngerjain ya karena gue ketika Natal kemarin gue bener-bener nggak main Hiva main Fortnite sama main Prokop sama temen-temen gue yang kedua pemain gue abis jadi gue nggak ngerjain Ken sama bolasi jadi ya sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan di divisi lima dari division Rifle Oke jadi lawan kita untuk video kali ini adalah Gutshots FC enjing Gutshots sakit lho kena Gutshots dia punya Enggolokonte Mbappe ada Son, Rosilon, Hernandez, Longley ini timnya sebenernya tim hybrid antara tim Perancis sama EPL sayangnya ada Ben Yedar ada kalau nggak salah dia punya Enggolokonte juga terus ada Son, ada Rosilon yang Fultmos yang belum gua kerjain dan balik itu kita main di stadion gua di kandang gua jadi kita bakal main di stadion baru yang gue suka dari stadion ini adalah itu stadion itu yang kalau lo lihat bagian depannya itu tembok coy bukan apa namanya bukan tribun bukan trek lari tapi bener tembok ntar gua bakal kasih lihat deh ketika eh di bagian kanan stadionnya emm mana ya tapi ada tembok kan keren banget sih beda dari yang lain kalau yang lain stadionnya itu biasanya ada trek lari ada tribun ini tembok cuy gokil sih bawah cakep Steven Gerrard aduh ih bolanya mantul ini kaget tembok ha 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 norak banget gua asli gua norak banget sih bolanya mantul ini bener-bener ada bola itu kalau lo shoot bisa balik lagi ke lapangan kalau kandangan lo kenceng hehehe Kimin Fult aja hai oh oh shit no mape berhasil mencetak gol pertama buat musuh kita di game kali ini aduh jelek amat main gue Sterling kasih ke Gerrard kasih ke Haza aduh eh dapet lagi aduh gua bingung gua tadi panik aja gua kira geding gua kira si Gerrard gak bakal dapet Erickson, kasih ke Hazza, shoot, gaduh, tindakan side netting Ah, tigus Lace Aduh, lolos lagi si Hengmin Son Ayo Pike, ayo Pike, jalan Pike, nice save dari David De Gea berhasil Nge-piece tindakan Son yang udah lolos Tapi sebenernya tindakan Son itu nyasar karena dia ditempel sama Pike sih Jadi kudos untuk Pike Harry Kane Kasih ke Gerard Aduh, baru mau nge-shoot, Pak Udah kerebut aja, bawah Yes, Rahim The Dream berhasilnya main score Lo saya bahasin sama siapa? Lo saya bahasin sama tembok, anjir Gak ada penonton, Pak, disitu, Pak Cuma tembok, itu cuma ada apa namanya Cuma ada ballboy, kameramen, sama steward doang disitu Lo gak ada penonton disitu Mau ngapain Lo temennya gak salaman sama, itu, sama kameramen, anjir Bisa gak, enggak, enggak, enggak bisa deh Aduh, salah opergaan gue Ngelawak mulu udah Sterling Aduh, 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 shit Goal disini Thank you PK, nice tackle Nice tackle Benyadar Benyadar Jungguin Son Oh nooo, Son Naldon Nah, kecewbalan, anjir Pirat PK Ketipu sama Son Dan Emang sih, Son inform pula kan 8-8 Kalau udah nge-shoot dah situ, masih masuk Jadi, iya, halftime Kita sementara tertinggal dengan score 1-2 Jadi, we have work to do On the second half Stevie G Kasih ke Ingolokonte Balikin ke Gerard Kasih Kairusan di bawah Kasih ke Harry Kane Aduh, intercept lagi sama si Itu bagian dia Long lap itu dia Kalo tak salah Keren sih defendnya Tapi, ah sayang banget sih Ayo deh, kasih ke Kane ya sekarang Please Go Nice, Gerard Kasih ke Rashford Penalty dong Yes Seneng-seneng loh Kayak masuk aja Semedo yang jatuhin Makanya jangan pake semedo lah Cari pemain yang lain Kreatif sedikit Jangan pake semedo Semedo long lay Deyong Basi Gagul sih nih feeling-feeling gue Ayo, Hazza Hurricane Ketepiskan beneran, jeng Dan itu dia Akhir dari game pertama Di video kali ini Kita kalah Dengan skor 2-2 Karena mainnya bagus sih Menurut gue Jadi Dia deserve buat menang Dan sekarang Kita bakal Langsung masuk ke Game kedua Di video kali ini Oke Jadi lawan kedua kita adalah Beckham Brown Dia punya 2 orang icon Dan banyak banget kartu spesial Bahkan kartu dia yang non spesial Cuma kayak lo lakar Di posisi back kanan Dia punya Van Dyke Salah Mane Si Soko Aduh, gue ketemu orang Pay to win semua Sekarang anjir Itu jelas banget Pay to win sih Gak mungkin Dia bisa ngerjain si Soko Bisa dapet 2 icon Dan ada Virgil Van Dyke juga Aduh Apes banget Hari ini ketemunya Orang-orang Setan semua But it's okay I'll try my best Bisa menang ya Gerard Long shoot Hurricane Shoot Goal Onside dong Onside lah Hurricane Berhasil mencetak Goal pertama kita Di game Kalau dimenfaatin Apa namanya Bolanya dia yang mental Eh bola Yang menangkan Gerard yang mental Ke kakinya dia Hoki sih itu Gak apa-apa Kalau untuk Melawan tim pay to win Kayak gini Itu gue butuh Seluruh keberuntungan Yang ada di dunia Yang ada di dunia ini Nice Waduh Nice Kasih ke Rashi Eh lari Rashi Man like Rashi Lari please Puter Yes Kasih Khariksan Balikin ke Rashi Berba Alah Nggak nabrak Anjir Nggak bisa nyampe Ke ini Nggak bisa nyampe Ngelewatin Van Dyke Jangan ke bawah Dia bisa ngomor Ke Elbamu yang Ayo Sanchez Ayyuy Sanchez Berhasil Nahan-nahan Sehingga boleh diambil Sama David Dehe Lumayan Tapi bener-bener itu Berasa banget Dia Akselation-nya rendah Cuy Spiritspe itu bagus Tapi Akselation-nya rendah banget Dia itu bener-bener kerasa sih Yes Aduh Nabrak Kasih ke Jerak Kasih ke Harikan lagi Shoot Kenapa gitu Nendang Ego Masuk Let's go Apa Gue salah nendang anjir Gue padahal Nggak Nggak pengen nendang Kayak gitu Gue tersalah Gue mau pencek kotak Aku belum pencekkan shoot Tapi masuk Ya I'll take it Coba Artinya Kaum-kaum Romance Man itu selalu diberikan Kekuatan oleh yang maha kuasa Kalau ngelawan tim P2W Seperti ini Yuh Gila hari kian ikutan defense Dan walkernya Aduh Kerbet lah ya Aduh Dia masukin CR Anjir Di ultimate P2W Dan salah Yang ketambil penalti Kita bakal nendang kemana Gue bakal gerak ke kanan Ah Dendang kiri Gue tadi shock anjir Liat dia masukin Oh Cristiano anjir Asik Sehebasnya boleh juga Yuh Sehebasnya apa ya Kayaknya gue pengen liat di FIFA kemarin Kayak gini Cokep Erickson Kasih ke Hazard Balikin ke Erickson Erickson Shoot Aduh Ketepis sama David De Gea Sayang banget Gila Gue tadi Tadi saya tahu Tadi saya tahu Gue mau cek dulu Karena ada fandek Di depan muka Gue takut kan Fandek loh Depan komponnya Gue miringin dulu Eh ketepis Dengan kiri dia Sundul plays Ari Kane Masuk Haji Dari Kane Biasanya masuk Menangan kayak gitu Tuh S9 kayak gitu Main banget loh Aza Gagal hat-trick doi Nice Cakep Haza Ayo Haza Nice Enggolo Aduh Cakep Drag back Kasih ke Haza Kasih ke Erickson Nice Tengah Rahim Let's go Rahim the dream Rahim lebih tengok ketiga Dan Airong Kita gak boleh kalah sama tim P2 Kayak gini Kita udah mungkul 3-1 Dan gue harus di fan Jadi semoga aja Davinson, Sanchez, Kante PK dan lain-lain Bisa membantu gue Ngalahin tim P2 Let's go Let's go Erickson Kasih ke Haza Kasih ke Rahim The dream Let's go Rahim Rahim Eh masuk Let's go Gopal tadi gue bilang Tengah-tengahnya jelek nih Eh masuk anjir Gokil sih Rahim Dan dia sekarang akhirnya Saya berhasil dengan orangnya Bener Kalau tadi di game sebelumnya Si Eh pada Iya bener Di game sebelumnya Rahim Saya berhasil sama tembok Sekarang ya Saya berhasil sama penonton Yo man Take all Oh no Jakarta tengah Jakarta tengah Jakarta tengah Jakarta tengah Ah goal Pada udah gue jagain Si LBM yang Nolestep aja Nolos Kita dikalahkan oleh Kekuatan umat Aduh Airahim Aduh yang ajar Robertson Harim yang ceng Robertson Nice Kasih ke Rahim Bawah Erickson Kasih ke Hazza Harry Kane Berhasil Memastikan kemenangan kita Atas tim Padewin Ini dengan skor 5-2 Let's go Karena menurut gue udah gak mungkin banget Dia bisa bikin 3 goal Buat nyamain skor Di sisa 5 menit terakhir Jadi Kita sudah 90% Bisa menang Dan ya kita cuma bisa kalah Kalau tiba-tiba First media gue Mendecekan gue gitu kan Siapa tau First media mendukung Padewin Dan membenci Kaum no money spend juga Ah Cokep Hazza Kasih ke atas Atas lagi Rahim Aduh Kenapa gue gak gaya-gaya deh Anjir Lalu gue tinggal Golin lagi Untuk bisa Mempermalukan Tim Padewin nya dia Ah Kenapa gue gaya deh Langsung dulu Sanchez Ah tiang BK Golin Aduh Rahim Aduh Terlalu Iya Gue cek 1 Aduh Kerebut lagi Aduh Gila sih Degi nya dia Mainnya lumayan juga Di game kali ini Suduluh plis Sanchez Aduh Eh go No Aduh Sundohan nya anjir Mental-mental kemana-mana Kasih ke tengah lagi ya Ayo Reda Vinson Sundol bro Uh Yah Kane sama Sanchez Rebutan sih anjir Ngeselin Dan itu dia Akhir Dari game kedua Di video kali ini Kita bisa menang dengan skor 5-2 Lewat hat-trick Yang dibuat sama Sang kapten kita Pemain andalan kita semua Striker terbaik di dunia Dan akhirnya Yaitu Harry Kane Dan dua gol lainnya dibuat sama Rahim Di dunia Jadi bener-bener Kalo kata istilah Sponchmob itu Sweet victory men Kalo kita bisa ngalahin Tim P2W musuh Dengan Harry Kane Dia punya Ronaldo Punya Obama yang Punya Salah yang Group stage Money in form Semuanya sebut deh Gak ada yang bisa ngalahin Harry Kane gue Ya asik Yaudah Jadi Ya Itu aja Kayaknya dari gue Untuk Video kali ini So far sih Sanchez mainnya oke Conte mainnya bagus banget Menurut gue Dia itu salah satu Ya gak salah sih Dia merupakan CDM paling mahal Yang ada di Viva Untuk ukuran yang rare gold ya Terus siap lagi Main gue terakhir DGA Mainnya Lu main bagus Walaupun dia kejombolan 2 gol Atau mungkin 4 gol Di video kali ini Cuma gak apa-apa At least Ya nama juga keeper kan Kadang-kadang menjelak Jadi Menurut gue DGA Masih bisa gue andalin lah Di Gawang Jadi Itu aja Jadi gue Untuk video kali ini Komen di bawah Kalau lo ngerjain DGA dan juga Sanchez Di tim lo Dan komen juga di bawah Gimana Permainan mereka Kalau seandainya mereka Ngerjain Eh seandainya Kalau lo ngerjain SBC Mereka berdua Ketika Footmask kemarin Jadi Itu dia Akhir dari video kali ini Thank you Menonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax